Oke boy, balik lagi sama gue Aldir Aiz di channel Velgter Long Kapan Hunter Update, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini, seperti yang kalian sampai gue sudah ada Mas Oni, apa kabar Mas Oni? Baik Wah gila, udah lama gak ketemu ya Iya Terakhir ketemu kalau salah 6 tahun yang lalu ya mas? 10 10 tahun yang lalu Masih sekolah dong Iya Masih SMA sih Saya kan udah umur 50, teman kan baru 25 Apa kabar Mas Oni? Ini dealer yang udah mau deketin Apa kabar Mas Oni? Alhamdulillah sehat selalu Alhamdulillah Sehat ya? Iya Mas Oni? Siap Jadi kali ini gue pengen ngajakin, betul Mas Oni lagi ada di Jakarta Terus kita ajakin dia jangan pakai OBRI Iya makasih banget Kita pengen ngobrol-ngobrol, pengen tanya sama Mas Oni Gimana sih pengalaman menggunakan mobil 4x4 Nah jadi tema kita hari ini itu Bu ya? Boleh, boleh 4x4 apa sih istimewaannya Saya tuh sempat bertanya-tanya Mas Oni Apakah mobil 4x4 itu enak dipakai untuk harian di bukota? Pertama di jalan asfal Nah Jadi Mobil 4x4 itu kalau kita di luar negeri Mas rata-rata Allway Drive Iya Semua rata-rata 4x4 Karena Dari segi tenaga kenyamanan jauh lebih lama Kalau berbicara mobil 4x4 ya Iya Tapi kalau berbicara double cabinnya Iya, lihat Mas Kalau di kota, kalau kotanya Kayak untuk di kota Samarinda kota daerah ya Gimana sih? Ya Kayak manual itu masih Tapi kalau di kota besar ini Jangan pakai manual Jangan pakai Matic Kecuali kalau weekend aja Dipakai jalan-jalan Oh Jadi Sebenarnya Poin pertama itu adalah Karena di Jakarta sering macet Jadi Matic Beli mobil Matic Iya Walaupun double cabin Tapi it's okay ya Tapi kalau dipakai Harian ya Setiap hari berangkat kerja Pulang kerja ya Cuma Kadang-kadang Kalah sama seneng Mas Ada kan customer pada naik mobil tersisa Tapi karena seneng ya Diladenin Diladenin naik mobil gitu Karena pada dasarnya mobil 4x4 ya Double cabin Itu sebenarnya dipakai Untuk Bekerja di area tambang Kayak gitu kan Ini mobil busua disini Nah itu mobil busua disini Oh Karena memang pada dasarnya Penggunaan mobil double cabin itu Ya memang untuk ditambang Untuk bekerja Untuk bekerja Oke Tapi ada siasat-siasat gak sih Mas Kalau misalnya kita mau pakai mobil double cabin Di ibu kota Misalnya di jalan yang full aspal Kayak gini Kayak gitu Ya ada aja Itulah Kembali ke dirinya masing-masing Ya kan Kalau saya sendiri Saya ya Naik manual Automatic gak ada masalah Oke Oh nyaman-nyaman itu loh Itu manual Banyak aja Banyak juga disini mobil busuk ya Hahaha Yang manual atau yang Matic Kembali ke orangnya masing-masing Ada kekurangan kelebihannya Kalau manual dari segi perawatan Perbaikan jauh lebih enak Lebih enak ini dalam artian berarti ekologis Mulai agak Ya lebih ekologis Banyak dari segala sisi ya Hmm Lebih enak Segeruan murah Kalau Matic Ya sekali rusak Kayak gitu lah mas Tau mobil Matic kan Ya Biasanya sih kalau sekali rusak Abisnya lebih besar Iya Abisnya gini Tapi kalau nyaman Ya nyamanan Matic mas Kalau di kota besar Seperti Jakarta Hmm Karena di kota-kota pinggiran Enggak juga ya Nah manual juga mas Kalau bapaknya udah tua nih Udah tua udah tuwiru-tuwiru Itu ya mendingan naik yang Matic Hmm Kalau anak muda Kayak sampekan Beri aja ini manual Hahaha Iya Kalau ini kan sesuai dengan peruntukan mas Ya Seperti itu Sama Belinya sesuai dengan peruntukan Berarti sebenernya kalau mau pakai mobil 4x4 Atau mobil standar itu Eh maksudnya mobil 4 wheel drive Atau Rear wheel drive itu Sebenernya gak ada makanan ya Gak ada masalah Enak Di true the banner Nah Mas yang an mercy ini mas Wah beda mas Iya Itu gak enak mas Gak enak belinya Hahaha Itu orang kaya sih Terus Ada gak sih mas Tips-tipsnya nih mas Hmm Kalau misalnya Mau memindang double cabin Apa sih hal-hal yang Perlu Banget kita lihat gitu Perlu kita cek gitu kan Sebelum beli gitu Nah Pertanyaannya gini Double cabin yang pribadi Atau yang bekas tambang Bener ya Bener ya Bener Yang pribadi atau bekas tambang Kan gitu Kalau yang bekas Pribadi ya Enak aja mas Dibawa aja ke dealer Gampang aja Kalau pribadi kan beda Kalau bekas tambang Ya lihat-lihat dulu Nah itu dia tuh Hal-hal apa saja ya mas Yang perlu kita lihat ya Misalkan kalau tadi kan Kalau misalnya mobil pribadi Berarti tinggal dibawa ke dealer aja Iya Artinya kalau pribadi kan nyaman mas Orang yang mau beli Saya rasa jadi gini Customer yang beli mobil 4x4 Rata-rata dia udah sedikit banyak mengerti Rata-rata ya kan Yes Kalau enggak itu saya gampang menilainya Ada baut kurang satu aja Kalau saya jualan ya Mobil bekas tambang itu Ada baut kurang satu aja Dia cerewetnya minta ampun itu Biasanya customer yang tidak mengerti Dalam arti Baru Ya kan Kalau yang ngerti Short step nggak ada aja Oh nggak apa-apa gitu kan Karena orang yang beli mobil gini Ini udah mobil kedua ketiga Nah begitu Nah jadi kalau Tips-tipsnya Kalau beli bekas tambang ya Contohnya Karena kebanyakan bekas tambang ya Iya Itu ya Minimal cek mesin Kaki-kaki Kalau body urusan nomor seburunya Mesin kaki-kaki Nah Kaki-kaki ini Sangat penting Dan terutama Sasis 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 itu Wajib di cek detail Karena kuncinya Mobil double kapit itu Disasis Takutnya Sasisnya pernah patah Kayak Atau bengkok gitu ya Kalau bengkok sih nggak Terus Sama mesin Kadang-kadang kita beli normal Gini dan dipakai 10 hari Udah rewel Dan kayak gitu mas Mobil bekas tambang itu mas Nah Cara ngeceknya gitu ada nggak sih mas Ya kalau rusak ada Ya dibeli aja Kalau nanti rusak Ya itu jawabannya Hahaha Bener juga Iya lah nggak bisa Kalau udah Ini di cek Cek normal Ya kan Ya kan normal mas Normal Tahu tahun 10 hari ada rusak Ya nggak tahu Namanya Kita juga nggak tahu Ya kalau rusak ya sudah ya itu Mentok sudah Gitu mas Maksudnya kan kalau sasis Atau kaki-kaki kan kita bisa ngerasa itu mas Iya kalau mesin nggak bisa kan Ya mesin Kurang Kurang bisa Misalnya kayak ada suara gliting Ambil contoh mas Kami Ehm Ehm Mobil ini normal Tiba-tiba Soalannya kehabisan Besoknya pincang mesinnya mas Karena kotoran Di tangki ada kotoran Masuk ke injektor Injektor kan lubangnya kecil Iya Ya pincang Ya itu Terusak Wah Agak-agak serem juga dong berarti mas Ya serem Makanya yang beli mobil gini-gini Orang yang udah mengerti Orang yang udah punya mobil kedua Ketiga Kalau baru-baru Sebaiknya jangan Jangan terpengokan rumusi Jangan termakan kaya yang murah Mana Ada mobil murah Kalau udah belakang Walaupun murah kan Kecuali kalau orang yang mau sabar Perbaikan mau mengerti kondisi Itu jadi murah Oh paham 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 Kalau misalnya Dia dapat waktu lebih panjang Mobil itu kan bisa di maintenance dulu Iya Bisa di service dulu lah Apa segala macem Itu akan jadi lebih murah Kalau itu orang yang ngerti kan Perbaikan-perbaikan gitu Terus apa lagi mas Selanjutnya Saran mas Sony ini bagi mereka-mereka Yang mau meminang double cabin Ya beli Beli Apa Sikap apa yang harus dimiliki Atau apa sebelum beli itu Sikap yang dimiliki Sikap yang dimiliki Maaf ya Harus punya jiwa Jiwanya orang kaya Kalau jiwanya orang miskin susah Misalnya contoh Ini beli mobil Mobil 500 juta Pajak udah 6 juta Habis beli Disamakan kayak Mobil Beli Avanza Itu keliru Apanya ini yang biasa disamain nih Iya kan Musesnya kok mahal Kok sementara-mentara musah Nah iya Uang wangan 400 juta Beli cuma 100 Atau 200 juta Otomatis yang bekas tambang Kalau mau gak komplain Belilah yang pribadi Arkanya yang gak mungkin dapat 400an 300an Selisih uang itu lah Bagi orang yang pintar Selisih 300 Ya mending Di beli bekas tambang Gak mungkin perbaikan habis 100 Kalau perbaikan habis 100 Berarti orangnya yang gak ngerti mobil Segitunya Jadi itu nama simple lah Jadi balik lagi Boy Kalau misalnya mau pelangkat sesuatu itu Ya kalian harus Yang pertama nih Harus tau dulu Dimana tempat kalian Misalnya kayak Beli membeli bekas tambang Ikut komunitas Ikut komunitas Bener Terus Ya itu tadi ya Harus tau Tempat servicenya itu dimana Harus kenalin dulu tempat servicenya Misalnya kayak mas Sony gini Mas Sony kan juga ada tempat servicenya mas Kesini mas Iya Mas Sony kan juga ada tempat servicenya ya Nah itu tuh Jadi udah pengalaman gitu loh Jadi tidak akan ngerabah-rabah lagi Udah tau Wah penyakitnya ini Penyakitnya itu segala macem Betul mas Iya lah Ini dealer Nah ini sekarang kita lagi mampir ke dealer Dulu saya main-main mas kesini Sekarang dia jualannya bersaing dengan saya Mas Mas Sony udah ini ya sekarang Apa namanya Ada dealer apa namanya Iya Tapi skalanya kecil Jadi dealer saya itu mas Nilai bangunannya dibuat kacanya aja nih Mahalan kacanya ini mas Waduh bercanda ini mas Sony Tapi jualannya kan gak mau kalah saya mas Wah tutup dia mas ya Harus Tutup harus Apa namanya Optimis Oh iya Gak kalah dengan yang gudang gudang Iya Ini kan karena gudang gudang Iya Ini jualan mahirnya Ini jualan mahirnya lagi Waduh 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 Bercanda Bercanda Enggak mas karena kerjaan aja mas Siap 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 Yaudah Kalau gitu harus gitu dulu Nanti Gak tau kita di dalem bisa lihat apa ya mas ya Gak tau kita di dalem bisa lihat apa ya mas ya Ada mobil segala macem Ikutin naik terus boy Sekali lagi mas Sony Terima kasih banyak Oke Terima kasih Jangan lupa ingat velak ingat HSR Tentu dong aku aja pake HSR Tentu dong aku aja pake HSR